selesai ini teri akan menggengdali banget dilihat gaming nanti yes dan pasti kita bakal langsung aja ngapain yang lama nih wilayah bersiap untuk menuju ke arah match ketiga-tikita game kedua VGAMING bulan Hongkong itu 1-0 untuk VGAMING langsung diramaikan buat kalian sempat yang akan menang bisa langsung aja voting manual di live chat langsung aja apakah VGAMING atau Hongkong itu nanti kalian seneng nih pick-pick aja dan kita langsung aja menuju ke arah gamenya dimari kalian juga nampaknya dari sini udah mulai menarik TEN tapi TEN udah langsung ngedorong lagi aja dan dua-dua masih coba Senggo Senggo lah ya sementara ada mirroring nih dua-duanya saling nge-nyolong buff biru nih HKA ngambil buff biru VGAMING VGAMING ngambil buff biru dari HKA nih jadi so far masih simbang ngasih sama-sama saling curi-curin aja iya masih aman-aman aja memiroring karena memang dari keduanya juga main safety tapi kuanghai baling dragon ke depan 3 player dari VGAMING sudah terlihat di minimap disana apalagi memang disini keadaannya VGAMING terutama dari Krizix harus bisa aktif untuk bisa ngeroming beberapa player karena memang untuk bisa memboosti keberadaan dari VGAMING sendiri baik itu kuanghai dan juga nanti dari tearing sendiri saya bakal coba terharas oleh Wayne menjauhi terlebih dahulu itulah pilihan yang opsi terbaik untuk saya lakukan karena yang berkaca kembali dari segi damage kalau pempokingan dari Wayne terus-menerus itu bisa banget ngabisin dari saya sendiri iya dan pasti theory bakal sangat struggling dari early ini pasti dia bener-bener sulit banget dan ini juga jadi problem karena kalau kita perikian juga tadi memang Valennya juga bagus banget ya nge-zoningnya juga cukup bagus dan itu pun juga tadi juga berapa kali Valen juga agak mendiumkan creepnya sehingga creepnya tadi gak diambil sama theorynya dan itu juga 1 PR besar sini tapi kalau kita melihat juga kali ini juga diarah dari jungle dimana dia langsung melevelling charge dikuatkan mendorong ke arahan langsung backup juga pesisir sampai landor reverse blood oleh dadai ke dari landor sebuah trap yang sangat bagus dan gue rasa juga dari Han gak punya banyak pilihan ya karena dia juga pasti cari informasi juga karena ketahuan sama HKA tapi HKA memang udah ngetarp duluan dan langsung mendapatkan killnya iya karena memang disini sebenernya yang HKA tau gue harus menitik beratkan ke arah river midline ke arah bottomline itulah yang menjadi problem dari seperti kita lihat flaggar dikularkan oleh June karena depan tapi tidak bisa berhasil mempick off siapapun karena memang creeping pun disana sangat minim gak bisa dipasang tapi at least mereka sudah bisa mendrain hampir 34 health dari tower ketika wanghai mendapatkan objektif dan juga baik kedua timnya mendapatkan objektif masing-masing baik itu dari abysa dragon dan juga dari dark slayer tapi memang disana katalizam drop-an gitu aja langsung terkudal tapi memang disini adalah yang menjadi take berat dari tim VGaming untuk arah-arlinya bagaimana mereka bisa men-secure terutama pada saat mereka rotasi di river terutama Rio yes, that's a really macro play dari kedua tim ya ini pertama dari HKA nge-zone gak bagus banget tadi kan bener-bener membuat dari TV-nya gak nyaman sama sekali nge-farmingnya tapi juga bagaimana VGaming menjawab pressure itu dengan juga cukup baik nge-menjaga dengan baik dan juga mereka mirroring kan akhirnya tadi kan dari seorang quanghai dari seringiannya gak boleh keras leher aja gitu dia gak meladain di arah bawahnya dia tau dia memang gak memungkinkan atau diadu kontes di arah early yaudah mereka trading aja trading objektif dan secara defense pun juga menurut gue mereka udah melakukan has perlunya aja gitu gak perlu terlalu overcommit ke arah dari HKA sendiri karena mereka tau dari early mereka pasti bakal kalah dari HKA dan sekarang dari Lander karena Richard yang memang tadi belum bisa pulang berlb-lb-skryard buat sini harus dipaksa jalan kaki will gak bisa recall dan ini akan jadi satu buah PR besar karena bakal jadi wasting time banget dari sering berlb-nya menjadi momentum untuk bisa unggul di arah Darkseer land-nya nih will iya bisa lebih unggul tapi katalism terpop up one on one oh coin dragon apalagi memang kita lihat ada kelas mountain teropen dadah harus dilangan nyawa menjadi satu tukar satu jangan lupa jalan raskan terbang ke arah fong bisa meningkat langsung terback sampai sangat baik CC one on one midland maris bakal coba mengeluarkan semua utilities yang dimiliki tapi tanpa adanya acen tidak semudah itu tapi untungnya eksekusi finishing ditutup dengan sangat baik oleh bertahabi disana lagi iya gua gak ngerti ya kenapa ilumnya harus wajib banget ngekontes ke arah dari maris ya masih gimana gua tau dia masih lagi nunggu kan nunggu nunggu skill-nya udah apa udah selesai cooldown-nya tapi gua rasa dia tuh udah ada sedikit kecurigaan lah ibaratnya kayak kayak bentar nih ini kok maris yang dari yang bersingat pokoknya dia ngeladain gua mulu ya nih jalan-jalan ada sesuatu nih dan akhirnya bener kan bertahabi datang nah itu yang menurut gua sangat disayangkan ya dari CC tadi memang agak maksain banget ya untuk ngadu kayak tadi dan akhirnya menjadi dua mening satu itu dari pertukaran yang penting dua sama di kill-nya ini tertipu akan mulai dihugle sama VGaming nah ini emang menurut gua jadi satu buah start yang kurang baik nih buat HKA nih dimana momen dimana mereka bisa menang di arah early dan mereka terjadi malah justir malah disimbangkan lagi oleh VGaming sekarang pun juga di arah bottom lane dan di pos kembali katek langsung dibuka nampaknya juga connect lebih karena macam informasi juga sekaligus tuh bisa segit mengharus ke arah tim dari VGaming sementara di art top lane-nya nampaknya Valenya udah tukeran landing gimana sekarang Valenya udah di art top lane-nya macam-macam mengkontes menghadapi bertelbit turisok Richard-nya bahkan semua digebuk-gebuk terus air sini dan pas air sini main dari Richard hanya bisa berlindung di buat tower bahkan kali maklumat terkeluarkan dan Valen pun juga gak ragu-ragu langsung flicker bener-bener gak ragu-ragu gak dipikir-pikir aja daripada main resiko udah langsung flicker mundur aja dan bener aja Valen bermain aman gak mau menerima depan yang gak perlu dan yaudah belum ada ke-kelu terjadi ya karena memang disitu sih koalnya adalah diterprediknya bahkan flicker ke depan tapi sebenernya ACEN diterbangkan karena Sisi tapi untungnya Sisi masih bisa berhasil selamat ACEN dari seorang Maris belum terlalu sakit dan Maris pun berhasil untuk bisa mempress lah at least membuat seorang dari Sisi harus terlalu pulang terlebih dahulu tapi tidak untuk T pertamanya T pertama dari top lane harus teruntuh gitu aja memang disini titik berat kan ke arah dari terinya nanti gimana-bagaimana terinya bisa lebih web perform di arah midface ya tapi gue sangat mewajarkan kalau misalnya early VGaming sangat terpredik seperti ini sih ya tapi tapi kalau gue boleh jujur Will gak bener-bener kepress banget sih maksud gue ya somehow juga VGaming masih bisa mendapatkan creep wave yang dia mau masih bisa ngefarming dengan cukup baik cukup baik juga memang mereka secara zoning-nya akan terlihat lebih unggul dan itu memang sudah satu hal yang sangat kita wajar yang kita memaklumi juga hal seperti itu tapi entah bagaimana VGaming tetap masih bisa farming itu yang membuat gue impress gitu dengan VGaming sehingga netrope mereka gak tertinggal nah gitu ini memang yang menurut gue menjadi pembeda dimana VGaming masih bisa memainkan makronya dengan sangat baik sini dan kita juga memakai dari Cryzix udah pakai dua sepatu seperti biasa ya memainkan dua sepatunya Pak Gilded Griff yang juga pastinya pakai Hermes nih jadi untuk lari cepat dan juga untuk resensi dan juga untuk Magic Defense-nya nih Will iya untuk Magic Defense-nya juga tapi sepertinya disini mau gak mau VGaming harus ke arah behind terlebih dahulu harus ke belakang terlebih dahulu karena memang mengetahui pergerakan dari HKA akan sedikit menyulitkan kalau misalnya tim dari HKA sendiri disini berhasil meng-setup terlebih dahulu tapi Scott bakal coba membuka open dari depan Bert-LB bakal karamnya tapi terpancing Gavity Pool kalau Jun membuat Jun menggunakan franchise-nya karena belakang tapi sepertinya disini di HKA dulu aja kelima player VGaming masih terpantau mereka stick kemana-mana karena memang terlalu berbahaya kalau misalnya mereka terlalu berpencang satu sama lain nih iya mereka benar-benar menunggu banget pengen melihat kapan nih VGaming bisa kita engage cuman memang lagi-lagi gitu ya emang menurut gue juga cukupin tadi gue dari VGaming mereka juga bisa motong-motong Krip juga di arah bawah dan juga di atasnya sehingga Krip atas bawahnya nggak jalan sementara Mid mau jadi inceran tapi kalian juga ada Chris datang Chris yang puluh dikeluarkan dan Asep akan langsung di-engage tapi dibatalkan nggak jadi karena emang terlalu berbahaya X kali berkeluarkan korreker satu pemain dan sementara kita jadi seorang dadai landor harus mundur aja mengamankan diri dan kita akan juga pakai baitnya bakal ditembusin nggak ada Krip katanya Ten nggak apa-apa jadi badan aja Tower Mid akhirnya berhasil di-secure oleh Homecoin itu bener-bener mengorbankan nyawa dari sorry mengorbankan darah maksudku dari Ten Ten pun juga dipaksa untuk recall aja dan emang kayaknya HKA sangat butuh dapetin tormentnya untuk bisa mendapatkan zoning-nya mencara hutan dari VGaming ya karena memang disini HKA tau dengan gue dapet mid-nya tier pertamanya itu akan nge-press lagi akan membuat behind kembali VGaming terus-man terus hal itulah yang memang harus mereka pegang at least sampai mid-face karena mereka tau saat tier pertama berhasil diruntukan oke lah dari segi kill kita lihat tidak ada selisih sama sekali ini network pun HKA yang udah me-leading goal dari arah mungkin maybe sekitar menit 5 karena memang VGaming mengetahui kita meskipun ke-press arah early-nya disini tujuan adalah gimana manajemen creeping dilakukan lagi seperti di game pertama akhirnya bisa mendapatkan celah siapa tau nantinya untuk bisa mid-face sampai late-face membuat commit sesuatu yang dimana seorang Han plus nanti saya bisa mencari posisi yang enak untuk melakukan suatu engagement karena HKA nantinya ya dan kita mengerikan nah ini ini yang gue bener-bener impressed banget ya dengan VGaming ya dimana kalau lu perhatiin juga mereka bisa mirroring lagi cuma kali ini pinter banget dari HKA mereka coba men-zoning dimana kalian juga dari Fong lalu diskuter langsung nabrakin tapi sedikit terlambat one step behind dan dari VGaming masih bisa melarikan diri bahkan buff merah gak bisa di steal dan HKA udah mati-matian udah ngotot banget dan HKA gua tau banget HKA ini bener-bener pengen banget untuk mengkillnya dan sekarang kalau kita masuk korek-korek 5 hero dan semua dia ajar kembali buat MTA-mTA ditembusin dan sekarang tower dari tengah masih ada oleh Valheim dan sekarang pun juga langsung menuju cara bottom lane bilang oke VGaming lu mau main aman oke gak masalah gua pressure abis-abisan gak gua kasih nafas maaf sekali nih Will iya karena memang disini adalah HKA tau memang pressure sangat dibutuhkan T2 pun bahkan terbukti udah runtuh gitu aja satu persatu tower berhasil diruntuhkan tapi gua yakin ini VGaming sangat besar banget kemungkinannya karena memang dari segi network secara keseluruhan hanya beda seribu berarti secara keseluruhan beda seribu kita bisa simpulkan bahwa secara individual gak terbeda jauh disini liga oke lah memang yang leading kalau gua lihat yang sangat membedakan ada Elandore 7k sedangkan jungler dari seorang Giandor 5,6 perbedaan 1400 menurut gua sangat sertifikan secara individual perol makanya itu sangat kita lihat apakah nantinya Elandore kalau positioningnya tidak terbaca atau nge-positioningnya tidak tergapai oleh seorang Kuang Hai atau nge-Berabi nantinya itu menurut gua terlalu bahaya untuk tim Rivi Gaming meskipun mereka ada kingan teri untuk dilihat gamenya tapi memang disini hal seperti itu terutama untuk komit tertentu harus bisa nge-trigger keberadaan dari utilities HKA sendiri agar HKA bisa bisa dikomit balik oleh tim Rivi Gaming nantinya yes dan ini kita lihat dari Kuang Hai dia ngeri informasi dulu nih udah lengkap lima apa enggak dan dia pengen ngomong siar top lane-nya semua pilihan yang beresiko tapi dapatnya berhasil karena sekarang HKA masih agak ketahan belum bisa menuju ke arah mid-thia sementara Pellandor tapi di arah bottom lane bisa menekan tower-nya dan gua harus juga HKA juga bermain bagus buat mereka benar-benar ngotot mereka benar-benar nggak mau lagi nunggu-nungguan lagi mereka wassata karena memang momen mereka udah mesti berakhir di arah early-nya pun juga langsung mundur lagi aja dan gua bisa melihat ya HKA ini benar-benar napsunya itu luar biasa karena dia tahu ini udah masih ke mid-game udah benar 10 yang kalau gua nggak buru-buru mencari kill nggak buru-buru mendapatkan momennya ini VG bisa mereka momen comeback-nya lagi jadi gua rasa emang dari HKA juga gua impressed buat mereka benar-benar ngotot bagus banget tapi VGaming juga gua nggak ngerti ya bagaimana mereka bisa sekalem ini ya mereka kayak oke kita karena pressure nggak masalah dari sana keuangnya tinggal pressure aja top lane-nya split post dapat tower juga jadi nggak rugi-rugi amat juga dari VGaming makanya gua bilang ini dua-duanya sih gila pasti makronya yup betul banget jadi kita lihat oh wow wow satu player Jun karena belakang karena memang di sana pun hampir bisa meninggal flicker ke depan tapi seperti kita bert-LB tertangkap gitu aja tapi seperti kita lihat cleansing pun digunakan acet terbakar depan Fong bakal coba langsung hubungi masalah apalagi memang kita lihat adanya flicker plus juga ada roxy dipakai bert-LB tapi untungnya satu player bahkan dada langsung terlengkut nyawanya tidak ada satu player pun yang meninggal dari VGaming bahkan VGaming menunjukkan bahwa mereka membuahkan hasil dari kesabaran mereka iya iya ini bener-bener udah mulai pertanda nih ini udah mulai pertanda VGaming udah bisa mulai meladeni dan kalau kita bicara timfax juga yang mana dari VGaming bakal lebih unggul apalagi kalau kita bicara juga dari kriziknya sendiri graffiti fullnya juga kalau itu udah connect karena kita gak usah banyak-banyak lah maksudnya dua hero aja itu udah membantu bahasa itu udah sangat mengakomodir dari seorang Zata satu seorang Maris ya hasilnya bisa connect karena dua atau tiga hero itu menjadi satu poin plus buka tapi Hong Kong attitude masih berada di sekitar dari arah Holy Dragon Excalibur terlambat dan akap juga langsung mundur aja mengamankan diri nih pelan-pelan VGaming udah mulai mengembalikan kembali tapi selama Tower belum didapatkan Hong Kong masih punya kesempatan untuk bisa mengembalikan balik nih Will iya inilah yang menurut gue tim dari VGaming perlahan-perlahan terlihat momen yang dimana mereka mengembalikan wilayah mereka yang tadi jadi kosi oleh tim dari HK mereka dengan berhasil gitu kan dengan berhasil untuk bisa menyentuh keberanan dari Holy Dragon bahkan mereka yang mendapatkan efek Holy Dragon tersebut mereka menunjukkan June dengan kawan-kawan perlahan-perlahan bisa mempress keberanan tapi tidak terhabi karena depan juga strike yang membuat seorang dari pola player HK sendiri harus ke belakang Wayne pocet dikejar berbahaya karena memang kerasin untuk berhasil melangkan jawab dari seorang Wayne yang membuat satu player lagi-lagi berhasil ditaklukkan tim Ravvy Gaming wow timing yang bagus banget skotnya belum siap dan sekarang skotnya bakal mulai di Uber dan kalian mencoba menarikan skotnya tempatnya Wild Bliss Viewer itu bisa menghentikan Gravity Pool dan masih bisa aman-aman aja ini wow ini bener-bener timingnya bagus banget Ravvy Gaming mereka bener-bener mencari momen ketika dari HK nggak siap ketika dari skotnya masih di arah bawah jauh banget nggak bisa nge-backup juga dan semua diincar dan Tenpo juga yaudah nggak bisa apa-apa yang juga karena hanya bisa meratapi melihat rekannya di sana validar tumbang sekarang kata-kata semua dibuka connect tapi masih nggak jadi masalah dan HK pun juga nggak bakal mengkotos sama sekali dan ini versi adalah langsung di amankan oleh Kuang High skotnya terlambat Tenpo juga hanya bisa menonton doang dan slowly but surely sekarang VGAM udah mulai mendapatkan momentumnya kembali dan kali ini HKA yang terusnya masih terbalik nih hanya bisa sebenarnya bertahan dan gue rasa emang sebenarnya udah sate juga sih dari HKA untuk bisa mulai main trap-trapnya sih karena kalau mereka kembali mencoba itu nge-post 5 lagi mereka udah bisa dikambilkan sama VGAM karena sekarang VGAM udah mulai jadi item-item manual yup betul banget jadi ya kita lihat aja dengan VGAM terutama dari segi archernya aja yang kita takutin adalah Terry yang jadi sudah 9,9 bahkan hampir 10k perbedaan 2000 Godstyle individual dengan Valheimnya menurut gue itu udah menjadi signifikan banget karena sudah jadi item yang miliki oleh Terry di sana yang memungkinkan untuk secara teamfight saya akalnya tidak tersentuh bahkan menurut gue secara mobilitas untuk HKA bisa menyentuh area belakang cuma bisa menentu keberatan karena VGAM karena mereka dengan tidak adanya assassin jungler dari HKA sendiri itu menyulitkan mereka untuk itu menyulitkan HKA untuk HKA bisa menyentuh keberadaan dari saya kalau bukan VGAM siapa lagi ya bener-bener dan ini HKA juga bener-bener sulit banget sih dia udah mulai coba ngetrap-ngetrap sih gue rasa itu dan menurut gue satuannya cukup pintar tapi gue gue harganya gue yang persamaan sih bagaimana dia bisa membaca map ini dengan bagus banget bagaimana mereka bisa memprediksi pergangan dari HKA ini bener-bener yang sangat-sangat gue kagumi dari VGAMING HKA pun juga menurut gue mainnya gak jelas sekali mereka mainnya bagus banget mereka bener-bener berani untuk commit tapi dengan VGAMING juga mainnya disiplin itu masalah dan mereka gak menjawab itu tadi di arah early-nya sehingga ketika di arah early gak ada snowball sama sekali bahkan condong lebih ke arah seimbang VGAMING menuju ke late game seperti ini mereka umumnya mereka keunggulannya kembali tapi VGAMING juga gak boleh sampai lengah karena potensi comeback dari HKA akan selalu ada selama pertama kategoris main dari ilmiah bener-bener bisa menjadi pembeda kedua dari dada bisa mendapatkan kill-kill di arah break lainnya itu bakal menjadi pembeda sekalian kita juga dapat dari Han untuk mulai menghajar karena dari Ten dan Ten pun juga akan dibanyokin dan Ten dipaksa untuk pulang aja mengamankan diri sementara di arah mid dia bakal mulai dipush tapi untungnya masih ada skut dan juga ilmiah yang bakal bertahankan di arah miliknya tepulah langsung di vikir kembali diajar asal keluarga jalan-jalan saya menemukan serangan sisi ilmiah masih ditumbangkan dan nampaknya dan skut akan menyusul karena mereka terlalu maksajikan tombol pertama di arah mid dan dia bakal menjadi kill untuk VGAMING dua kill yang besar dapatkan oleh VGAMING Wow, wow, wow dada mau kemana apakah dipukul dada-nya oleh Steam dari VGAMING karena disana dada coba mengicar seorang tapi Han berhasil untuk kabur karena memang disana kita lihat seorang dada langsung ke belakang menggunakan untuk butterfly karena belakang yang buat Aschen pun tidak mengenai siapapun tapi at least dengan dua player berhasil hilangkan nyawa dari HKA sayur pertama yang dimiliki di TMHKA berhasil diruntuhkan berhasil menjadi bubuka-buka inilah yang tadi gue bilang VGAMING menunggu adanya momen setup yang mereka bisa amankan karena kita ketahui konsilmen sangat memudahkan untuk momen speed yang memboosting sebenarnya VGAMING sendiri iya iya dan wow itu gue meratakan juga emang seperti tadi sebenarnya agak agak gak perlu ya karena gini oke gue paham tour pertama itu krusial banget buat HKA karena selama tour pertama gancur VGAMING gak bisa terlalu ngezoning ke arah HKA tapi yang problemnya adalah VGAMING berlima HKA cuma berdua di RMB3 itu berguna sangat-sangat gak bijak dan sekarang katanya semudah konek tapi kuangnya keburu mendapatkan Dark Lord Slayer dan HKA terlambat dan apakah push ini akan menjadi momentum untuk mereka nebusin ke arah tower 2 dan tower 3 kita bakal tunggu BTR cuma tinggal tower 3 top lane dan bottom lane masih ada tower 2 tapi sekarang 1 push dari VGAMING ini akan berdampak besar karena kalau karena udah berulang kali kita perhatikan memang VGAMING udah unggul teamfight karena lagi-lagi komposisi mereka sangat kuat dari latihan game-nya dari tirinya udah jadi well lo liat sini itemnya udah full 6 item udah jadi Jan pun juga kita udah gak usah raguan lagi udah jadi defender 7 urus sakit banget Crazyx pun juga udah jadi amulet bahkan dari Richard pun juga alatnya alat bener ya dia udah punya rock shield juga dan bahkan Jan pun juga punya rock shield gitu jadi bener-bener sulit banget untuk diarelet game ini untuk Hong Kong Attitude nih will ya karena memang mereka yang menjadi pair adalah pertama ini adalah timing untuk VGAMING bersinar karena memang disini HK si ikonnya mereka gak punya assassin si ikonnya mereka gak punya untuk yang bisa ngilangin layar belakang yang dimana itu perlu untuk HK bisa menang di game kali ini saya sini harus ilang Perry disini si konnya harus ilang terlebih dahulu at least dibuat sibuk kalau saya gak bisa berhasil terbunuh disini yang bisa melakukan itu hanya Lafong yang tadi gue udah mention menitik beratkan ke arah Dada atau ke arah Wayne itu gak mungkin Dada Wayne cuma bisa bikin Bert Abby dan Kuang Hai kewalahan tapi sisanya Kuang Hai bisa pelet dari Bert Abby itu depan belum lagi dua player ini Bert Abby sama Kuang Hai akan terbackup oleh Han yang memungkinkan grafiti puluhan dari Han akan menyulitkan beberapa player dari HKA sendiri liga ya sedang kita pakai upaya push bakal di arah mid-nya sementara di arah bottom lane saya pun juga bekerja tugas dari sini mengambil tower di arah dua sini sementara kira-kira di arah berakhir John hampir tumbang tapi tower langsung dirontokin dibersihkan sama tiri itu benar-benar kertas sepatu tower yang langsung hilang sekarang kembali sementara dari Hong Kong attitude masih bertahan Han pun juga masih menunggu udah ada flicker di sini bakal menjadi momentum apakah bisa tubuh sementara di arah bottom lane kayaknya gak bakal bisa tahan gantung-gantung korang karena lima belah tidak berakhir X-Galibur korang karena lima dan Richard langsung mulai nah berakhir juga dan bertambah karena berakhir dan X-Galibur lebar dan V-Gaming menuju karena base-nya kill boleh dikit tapi-tapi base-nya tumbang dan 6-2 dan sekitian udah cukup gak bakal bertambah karena V-Gaming bilang yang penting adalah objektif dan kemenangan dipanggil oleh V-Gaming 2-0 2-0 oleh V-Gaming waduh-waduh lihat tuh ini Maris lebih nyantuh ya udah tertawar ya mereka gak perlu try hard kembali mereka langsung melock game ketiga jadi kasih sedikit pun karena memang V-Gaming mengetahui kekuatan